Intro Ya saat ini kita menyaksikan Bagaimana kemudian alam Indonesia yang sangat luar biasa sekali ya Sangat syukur dan sangat makmur tentunya ya Bahkan para bujangga itu mengatakan tokat kayu dan batu jadi tanaman Mungkin ini batu ya jadi tanaman ini ya Nah kita tidak tahu juga ya Nah ini bapak-bapak ini sedang membersihkan Bapak-bapak? Bawang-bawang? Bawang-bawang? Namanya itu Bawang-bawang Nah ini bawang-bawang Ini memang bendolnya itu putih-putih gitu loh Nah seperti ini Berbeda dengan ini Ternyata ada yang merah ada yang putih ya Nah luar biasa sekali ya ternyata ya Nah ini ada yang merah Nah ini ada yang putih Nah Merah dan putih ya Nah ini banyak ini Nah ini ada yang merah kalau mau ada yang putih Oh semangat 45 ya Semangat 45 merah putih Nah ini merupakan sebuah anugerah ya Anugerah ilah yang patut disyukuri Dari alam nusantara kita yang tadi luar biasa sekarang Itu arti luar biasa sekali ya Karena memang bener-bener Wanderbul Wanderland 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 alam Indonesia Bahkan Bapak-bapak ini yang semangat-semangat sekali Begitu merapikan Bawang-bawang merah dan bawang-bawang putih ini Itu kemudian Ada juga yang Nah ini luar biasa sekali ya Nah ini Ini dikemasi dalam sebuah karung-karung ini Bapak ini satu karung berapa kilo pak ini pak? Terjahat untuk pintaan mas Kalau ini? Ini yang jatah Oh yang 40 lah Seperti tal Oh rata-rata ini 40 kilo pak ya? Iya luar biasa sekali pak Ke pasar mana ini pak? Surabaya Surabaya? Keputaran pak? Surabaya Oh iya ini dibawa ke pasar Keputaran Pasar sayur ya Surabaya ya Nah itu kalau malam hari itu Biasanya dikitaran pinggir jalan lah Ini sangat ramai sekali Ya pak ini kan luar biasa sekali ya Harganya lagi naik daun gitu pak? Oh daunnya naik pak ya? Oh iya memang daunnya dinaikkan pak ya? Nah ini cara penanamanya itu Sekitar berapa bulan pak panen ini? 60 bulan Dan panen minimal Minimal 2 bulan? Maksimal pak? Oh sudah maksimal 2 bulan? Jadi cuma 60 hari saja sudah panen Ya luar biasa sekali ini pak ya? Oh iya 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 Ini namanya varianas apa pak namanya ini? Jumisnya? Atau kan kanan Bagi apa? Ini lebih sayur Lebih sayur pak ya? Iya Oh ini larinya ke apa saja pak? Biadanya sayur? Bagaimana? Lumpia So Soto Bakso Soto Lumpia Bakpia Eh bakpia Iya pak tau Oh iya 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 Pak tau pak luar biasa pak ya? Oh iya teman itu Ini beren juga? Teman itu juga Oh iya 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 Lumpia Bergunaannya itu Banyak jahit Kegunaannya banyak sekali pak ya? Iya 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 Sekarang per kilo berapa pak adanya? Sekarang Akhir 10 ribu Per kilo 10 ribu? Luar biasa pak ya? Oh iya pak ini Tepatnya itu di lokasinya di busun apa? Kemasan tani Oh desa kemasan tani Kecepatan Gondang Kabupaten Mojepertok Hawa Timur Hawa Timur ya Hawa Timur jangan lupa ya Luar biasa ini Ini pasti memang kebertaan dari Tanah Majapahit ini pak ya? Iya betul Oh iya mau jeperti Tanah Majapahit 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 Lapa dulu Oh berapa ini? Lapa juga bisa pak ya? Bisa Bisa langsung dimakan gitu pak? Iya Oh sentengut Oh Oh iya pak ya Ngincipi ototenya bisa pak ini pak? Oh iya Luar biasa kita dipakai Oh malah banyak Anak ototenya Jadi kita melakukan percobaan ya Jadi riset secara ini ya loh ini Jadi langsung dari sawah Langsung kita makan Jadi cara makannya itu seperti ini Nah ototenya kita pegang Kemudian kita buka gitu ya Nah kita tusuk Nah enggak kita makan Kita makan Nah kita makan pakai ini Oh temun Ototenya sudah termasuk ini pak Nah di dalam ototenya sudah termasuk ada bawang Oh bingung-ingung Di dalam ototenya ini ada hijau-hijau Nah hijau-hijau ini juga bawang daun Nah ini Ini ya Di pria-pilia ini ya Nah di pria-pilia ini ya Ototenya ya semakin lebar semakin terlihat hijau-hijau nya Nah betul Nah ini Jadi memang benar-benar wonderful Indonesia ya Ini makanan asli Nusantara ini Karena banyak mengandung saru sayuran Ada wortel untuk kesehatan mata Ada gubis untuk kesehatan hidung ya Ada kecambak untuk meningkatkan produksi sperma Ada bawang juga Ada bawang merah juga Untuk menjaga kekebalan tubuh ya Jadi ini luar biasa sekali Jadi makanan seperti ini tuh kaya akan manfaat Karena banyak mengandung sayuran-sayuran Asli ditangam di Nusantara Enak Ada bawang merah juga Enak berlaki gak apa-apa Mungkin kamer-lamer gak? Kamer-lamer mau nambah? Enak Jadi bawangnya rasanya itu ada manis-manisnya Ada pedas-pedasnya sedikit Dan ada sedap-sedapnya Gak kantong, gak uli, gak kantong, gak kantong, gak kantong, gak Di sini diproduksi rukun sekali Antara bawang merah dan bawang putih Ini hidup rukun Padahal dalam legenda Majapahit ya Itu ada cerita rakyat Namanya bawang merah dan bawang putih Katanya itu bawang putih itu dimanjakan Dan bawang merah itu dianak tirikan gitu ya Dan tersiksa dalam hidupnya Seperti seorang cerita Hidup dengan ibu tiri gitu ya Itu luar biasa sekali Sampai bawang merah itu menangis Ya, kalau katanya itu Orang-orang di sini Kalau kebanyakan ini Apa namanya Ngopesi bawang merah itu Juga meneteskan air mata Wah itu Karena apa? Karena apanya ya Mungkin karena zat-zat kimia yang ada di bawang merah Itu kemudian mengilhami Sebuah cerita rakyat ya Dari bawang putih Bawang merah dan bawang putih Tapi di sini Keduanya itu diproduksi dan dirawat Ya, namun kemudian memang Perhatian dari pemerintah itu juga Harus ya Seperti ini tuh Harus diperhatikan Kalau memang potensi desa ini Dan kesempatan gitu ya Rakyat di sini itu Sangat semangat sekali Menanam bawang merah dan bawang putih Tentunya agak intensif ya Dari pemerintah Seperti pupuk Yang bersubsidi Lebih murah gitu Obat-obatan Itu kemudian Diperhatikan Kalau bisa itu di drop Kampung-kampung yang semangat Menanam bawang merah ini Dan ini produk asli Majapai Produk asli Mojaderto Yang patut dikembangkan Termasuk UMKM ya UMKM termasuk UMKM ini Nah ini luar biasa sekali ya Masyarakat sendiri Sangat semangatnya sekali Semangat 45 ya Semangat The spirit of Majapai tentunya Termasuk kemudian Yang sangat teramat Menjadi pusakan negara kita ya Pendirah Merah Putih Sebuah kejadian yang sangat Deroit lain Daripada yang lain ya Di Surabaya The battle of Surabaya ya Surabaya menjadi neraka Bagi penjajah Dimana kemudian Ada peristiwa yang sangat Luar biasa sekali Penyobekan Pendirah Merah Putih Jadi arek-arek Surabaya itu Yang digelurakan oleh Bungi Tomo itu ya Itu kemudian Memanjat Memanjat tiang bendera Di depan Hotel Yamato Yang ada bendera Merah Putih Biru ya Yaitu bendera penjajah Kompeni Belanda Nah ini di sobek yang biru Menjadi Merah Putih Nah ini kejadian Yang sangat Peristiwa yang sangat berkejarah ya Artinya memang Merah itu adalah Yang berarti darah Atau semangat yang menggelurah Dan putih itu kesucian Ya perjuangan yang suci tentunya Yaitu kemudian Perjuangan arek-arek Surabaya Memgila tanah air ini Tentunya Jika kemudian Meninggal dalam perjuangan Itu pasti masuk surga Itulah kemudian Arti dari sebuah kesucian itu Nah ini sangat luar biasa sekali ya Bahkan Dari lain Daripada yang lain Ketika Bandung menjadi Lautan Api Peristiwa 10 November Itu adalah seorang jenderal Dari Inggris Jenderal Malabi Jadi peristiwa 10 November Itu juga menjadi Neraka bagi penjajah Termasuk menjadi Neraka bagi jenderal Malabi Jadi jangan sekali-kali Kemudian Menjajah Jawa Timur Terutama ya Karena Ibu Mikramat Buminya Empu Sendok Buminya Air Laga Dan Buminya Majapahit Nah itu Sejar sendiri ya Jangan sekali-kali Berbaga sejarah Terima kasih telah-kali Terima kasih telah-kali Terima kasih telah-kali Terima kasih telah-kali